Hai kamar mandi yang dibawa jalan dulu ini wujud wujud showernya wujud wujud nah kita panceng tanpa mesin terdorong wujud wujud ini kerana untuk cuci mobil dan siram-siram tamannya lentur wuhuhuhu berkembutnya tuh tuh wakarum umum bahwa saya cukup beres terus terima kasih ini posisi awal posisi nyala ini nyala semuanya kita lihat di kamar mandi yang khusus di toren itu ada yang oke mari kita angkalin gabung pipa dua pipa dua jalur posisinya ini posisinya ini masih punya jalur keluar satu ini top nah ini ini ntar aku ganti yang gede ini yang satu ini ketiga perempat ini ini mau aku ganti ke yang gede kalau ganti sama yang gede sama ini nah ini jalur ini ntar aku gabung kesini nah jalur ini aku gabung kesini jadi punya jalur dorongan ini tetap bisa nguras tapi kurasan ini kurasan ini aku kasih titik disini masih tes ini tergabungnya kesini jadi punya dorongan dua kalau untuk bagian yang bawah itu ini udah cukup ini soalnya pipanya udah gede ini udah satu ini tinggal aku ganti yang jalur kesini-jalur kesini ini ini ditambahin ini nah oke mari kita rombak lagi nah ini jalurnya banyak khusus yang di kamar mandi tadi ini nah ini yang di kamar mandi yang bagian atas ini kok jalurnya kesini ini kebetulan kan pipa kecil ini ini pipa setengah in ini ini setengah ini 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 toren kecil ini nah oke mari kita ganti ini 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 enggak ada mesin ini enggak ada mesin pendorongnya enggak ada ini 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 buat sekedar buat share aja ini buat pengalaman untuk mengakali gimana caranya enggak pakai mesin pendorong tapi air tetap kenceng ini ini posisinya seperti ini ya nah posisinya seperti ini dia punya jalur buangan cuman satu ini top nah punya jalur ini top yang mau aku rubah ini jadi ini tetap bisa nguras ini dikasih T ntar nyambungnya kesini oke tonton terus videonya oke jangan lupa di like komentar subscribe jika video ini bermanfaat oke mari kita lanjut cara merubahnya net nah ini posisi sudah habis ah sudah udah udah bisa dirancang ini jalur pipa jalur pipa untuk naik untuk ngisi toren ini nah jalur pipa kalau jalur pipa yang untuk naik itu usahakan pakai yang kecil jadi dorongan naik itu enggak terlalu berat kalau pakai yang gede biasanya berat mesin gampang rusak gampang panas soalnya tekanan untuk naik keatasnya itu agak berat nah ini posisinya akan bener ini kayak kayak gini ini punya jalur satu ini ini dibagi dua tadi yang khusus buat kamar mandi yang sebelah sini ini buat kamar mandi yang tadi enggak keluar airnya kalau yang kesana itu jalur bawah itu udah gede itu udah bener itu ini pepasangan sebelumnya bukan saya yang masang ini ini saya cuma mau merombak ini tadinya ini mau pakai mesin juga ini saya saranin pakai dua jalur pipanya ganti yang gede ini ini aku bikin yang gede tapi banyak ini ini mulai sambungan ini kan proksok ini proksok satu ketiga perempah habis itu proksok lagi ke setengah lagi dosa akan kalau jalur yang atas itu yang gede yang satu in semua itu nah ini antara digabung sama yang dibawah sini ini kan tiga perempat udah lumayan lah soalnya disana itu mau ganti ini besi mau ganti jalur yang gede besi ntar pakai yang tetap pakai yang ini oke enak video langsung dibikinin oke langkah yang pertama kita potong yang jalur proksok yang satu ke tiga perempat itu kita potong nanti kita ganti langsung satu ini ini udah selesai pemotongan jadi jalur yang pipa kecil ini yang satu ini kita ambil kita ambil sudah putus di sini nih nah udah putus di sini nih nah posisi udah putus ini kan jalur khusus yang dibawah jadi lantai bawah ini udah satu ini nih teman tes kenceng udah kenceng lantar tinggal gabung jalur yang di sini nih nah ini yang tadinya pakai cuman kurasan ini tetap pakai T ini tetap pekete nah ini jalurnya ini oke mari kita lanjut ke merancangnya pipa nah ini customers queer aja nah ini nanti pun jalur yang ke sini nah ini nanti pun jalur yang ke sini jadi manfaatin jalur untuk buangan jalur buangan dikasih T buat membantu dorong Hai buat membantu pendorongan disana ini nguras tetap bisa ini kurasan ini udah bisa nguras tapi kurasan tetap bisa buat sekalian buat dorong ini udah tinggal sambung-sambung ngel-ngel-ngel sambung-ngel-ngel selamat menikmati oke guys ini jalurnya udah jadi jadinya posisinya udah seperti ini nah ini jalur yang di kamar mandi atas nah ini ada stop run disini jadi stop runnya itu ada disini nah disini nah kalau yang untuk stop run yang di bawah ini udah ada di bawah stop runnya nah posisinya seperti ini nah jadi kalau penjelasannya itu jadi jalur buangan ini ini kan jalur buangan ini dimanfaatin ini tetap bisa tetap bisa nguras nah ini ini buat kurasan buat deskripen buat kurasan nah untuk memanfaatin tenaga dorongan manfaatin dari kurasan itu jadi kurasan itu kasih T nyambung kesini nah nyambung kesini ini T jadi ini punya dua dorongan yang satu dari sini nah yang satu dari atas ini nah itu yang ujung sana itu buat yang jalur lantai bawah dan ini jalur yang lantai atas nah kalau jadinya seperti ini nah ini ada ini ini pipa ini posisi udah ganti satu in semua ini jadi kalau bisa yang jalur yang di atas itu satu in semua nah ini udah satu in ini keliling udah satu in semua ini nah jalur bawah itu juga satu in nah ditambah tenaga dari kurasan nah ini dari tanya-tanya dari kurasan ini kan kurasan ini banyak yang komen bang kalau itu kurasan dikasih buat manfaatin pendorong kotorannya nyangkut nah ini aku mau jelasin ini sebenarnya air endapan atau air yang kotor yang gara-gara endapan itu disebabkan karena tidak adanya gerakan air nah tidak ada gerakan air makanya timbul timbul endapan yang menimbulkan lumut lumut kalau dibiarkan nanti bisa menjadi kayak tanah lumut kayak berupa tanah lembut itu nah makanya kalau ada gerakan air otomatis air tidak punya endapan makanya ini jalur untuk buangan ini dimanfaatin jadi air itu ada putaran gerak intinya sumber mata air itu layak dalam arti layak itu udah udah bersih lah udah bersih nah kalau mikir ke jaman dulu jaman dulu itu mesin langsung ke langsung ke pipa tidak ada toren-toren gak ada yang namanya mampet pipa-pipa itu pokoknya disini itu intinya air sumber mata air itu layak layak pakai jadi udah gak bakal ada kotoran intinya air layak ya cukup sekian lah videonya barangkali ini bermanfaat ini menjawab komentar-komentar yang dulu-dulu itu videonya muter-muter gak jelas ini aku jelasin ini kebetulan ada pemasangan ini kemarin gak ada bukan saya yang masang ini saya cuma ngeromba aja saya ngasih solusi ini ini juga sama ini mau dikasih mesin pendorong cuman aku saranin seperti ini ini yang penting ini pipa ini pipa gede ini satu in pokok jalur yang diatas ini satu in ini kan posisi dua lantai ini nah jadi seperti ini lah ya kurang lebih ini masih kosong kalau yang ini itu jalur buat masuk air kalau jalur masuk air usahaan ini satu in ini udah bener ini setengah in ini nah itu udah bener ini posisi ini dua lantai masuk di bawah ya weh cukup sekian lah videonya siapa tau ini bermanfaat nah ini untuk mengurangi listrik untuk mengurangi daya listrik yang melibatkan mesin pendorong nah sekarang tinggal nyobanya dulu ini aku coba ini sekarang ini tapi disi dulu sampai penuh oke cukup sekian terima kasih oke oke tulur kita coba yang diatas nah ini ini kemarin sempat gak nyala sekarang kita coba nah ini bukannya dulu oke nah ini bukannya nah ini bukannya çawa bukannya bukannya Hai sekarang tinggal lihat sini ya gede ngong-ngong yang gede nih Oh enggak kelihatan lu cengkali nih nih ini lebih sakit terus terkis-terkis terus terkis-terkis awes tinggal sekarang mereka yang di bawah di sini ngatain dulu kamar mandi yang dibawa jalan dulu nah ini wih 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 nah Oh my God nah ini keran untuk uci mobil dan siram siram tamannya lanteng uhầu hugo pengguna Judari jangan raya ush tuh tuh pentroned sudah tertentu musuh musuh Hai tuh tuh ngotoran para umum saya setelah beres terus terima kasih